Keringkangan bermain dalam kuih, sukses! Teman-teman, nih pertanyaan kan penuh dengan jebakan nih. Kita kan udah pengalaman nih. Pertanyaannya kan penuh dengan jebakan. Kita harus hati-hati ya. Kita harus kompak. Lawan kita sebenernya bukan kita. Betul. Saya nggak perlu bersaing untuk sesama tim. Benar. Tapi kita bersaing bagaimana supaya kita nggak dikelabui dan diberebului sama dia. Siap ya? Penuh tipu muslihat. Ini kan kuis. Mereka sepertinya merasakan kita jebak. Lawan kita ini bukan mereka. Tapi mereka lawan kita. Ini kan dua tim malah kenapa kerjasama sih, berempat. Karena kita sudah sering di jebak dengan dia, pertanyaannya. Aku mau dong di jebak. Tuh. 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 Grup Peang Pefi dan Yuanita Sayang Oh iya Iyalnya, iyalnya, iyalnya seperti apa? Peang Nih Gibi Pe Gibi Peang Gibi Peang Gibi Peang Lus Jadi casur ada dua tim Yang satu tim Gardu dan yang satu tim Peang Tim Gardu dan tim Peang akan memperebutkan nilai tertinggi dalam kuis sukses ini Kok gak enak Peang? Gardu Peang namanya Kita lihat nanti akan ada enam angka di layar Aturannya adalah nanti akan kita beri kesempatan kepada masing-masing tim untuk memilih kategori Tetapi masing-masing kategori pertanyaannya akan diperebutkan Siap ya, bisa dicoba dulu Apanya? Bellnya dong Pencet Pencet, jangan omong Pencet Bukan sama lah Gak lupa ya Oh beda suaranya Jangan ngatain aku sih Peang Grupnya sayang Grup kita sayang Kesempatan memilih kategori pertama pada grup Peang Udah pasti dikituin Tenang Kita sudah sering men Jadi sabar Silahkan Grup Peang memilih nomor berapa? Nomor berapa? Satu ya Boleh, terserah kamu aja sayang Karena Pepi selalu menjadi orang nomor satu di hatiku Aku pilih nomor tiga Nah Nomor tiga Nomor tiga Nomor satu cowoknya nomor dua adanya nomor tiga supirnya Tanggung jawab Jadi tanggung jawab Ini adalah salah satu kunci kesuksesan Orang yang sukses Pasti orang yang bertanggung jawab Pertanyaannya Dengarkan baik-baik Silahkan yang tahu jawabannya langsung Menekan tombol Ya Perhatikan ya Seumpama terjadi kebakaran di kantor Buat ntar Buat ntar nih Buat ntar Oh berarti Gak boleh Apa boleh gitu DP, DP Saya DP dulu Minus lima puluh Bersih Gak boleh jadi pencet Perhatikan baik-baik Seumpama terjadi kebakaran di sebuah kantor Kira-kira siapa orang yang diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut PN Yang melakukan pembakaran tersebut Sara A-A-A apa A-A tadi Gak ada, gak ada pilihan Gak ada pilihan Yang tanggung jawab adalah bagian Apa itu Manager Alasannya Karena dia adalah pemimpin di perusahaan itu Jadi dia harus bertanggung jawab atas nasib karyawan-karyawannya Yang tiga bulan gajinya belum diwayar Sehingga dia tidak bisa Dipanjang amat jawabannya Pak banyak amat pak Manager teknik Bahkan yang berhubungan dengan listrik Listrik Kebakaran disebabkan oleh Constructing listrik Iya Ini sok tahu semuanya Jadi jawaban grup Gerdu juga salah Yang benar Yang benar apa Yang diminta bertanggung jawab Tidak ada Kok gak ada yang kebakaran pak Kan ini tadi seumpama terjadi kebakaran di kantor Kan baru seumpama Terjadi kebakaran Teman-teman Kita kurang jeli nih Habis ini kalau kasih bertanyaan kita diskusikan dulu nih Mendingan kita berempat sama-sama berembuk dulu Iya makanya musuh kita bukan kita dia Jadi kedua tim salah dan skornya 0 Masih dosa Sekarang kita beri kesempatan untuk memilih kategori Nomor berapa ya Nomor dua Sabar Aku banget tuh Ingat Sabar adalah salah satu kunci sukses Perhatikan baik-baik Silahkan dilakukan pencet tombol kalau tahu jawabannya Bila ada sebuah kejadian Si A dia diem-diem saja Sifat apa yang kira-kira nampak dari sikap A yang diem-diem saja Peyang Tidak ada yang melakukan apapun Apa sih baby Karena tadi bapak bilang Bila terjadi Kan bila Ya Ulangin dong ulangin Habis saja tidak terjadi pak Yeayy Seri nih Seratus Salam Grup gardu Diurut aja semua Cuek Sabar Tadap mata saya Sesabar apa dia dengan kita Ya Jadi itu apa-apa Cuek 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 Tidak mau tahu Tidak mau tahu Bossa bodoh Sabar Bossa bodoh Sabar Bodoh amat Yang penting gue happy Yang penting gue happy Dari gue dulu Campai gue Pusing Lalu Som-som Gue malah curhat Oh Kok jadi enggak cari orang Abis gue kesel Apa itu jawabannya Semua jawabannya Salah Karena Si A diam-diam saja Sifat yang terlihat adalah Pelit Kok pelit Karena ini kejadiannya Pas ada Acara 17 Agustusan di kampung Nah itu dimintain sumbangan tuh Warga Ini sumbangan sampai ke A Dia diam-diam aja Enggak mau nyumbang Itu berarti Pelit Mengenai 17-an di kampung Tadi kan enggak Bapak sebutin Kapan 17-an di kampung ya Bapak sebutin Nanti kalau saya sebutin Dikira ada 17-an di kampung Beneran Jadi enggak disebutin Udah 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 Jadi skornya masih Kosong Belum Sekarang grup gardu Memilih kategori berikutnya Bapak Jang pilih dah Ayo terserah dah Saya memilih Saya pilih Baru ini kumis dipilih Nomor 5 Pak 5 Silahkan 5 kategorinya adalah Percaya diri Ingat Percaya diri adalah Kunci dari sukses Tanya sendiri Jawab sendiri Pak Anda tahu pelajaran matematika? Enggak Enggak tahu Ayo Bukan udah-udah keser kan? Enggak tahu Enggak tahu Enggak tahu Enggak tahu Kalau enggak tahu Matematika Oke Sekarang dalam pelajaran sejarah Sejarah cuma enggak tahu Enggak tahu Enggak tahu Enggak tahu Enggak enggak enak Kalau enggak tahu kan Siapa orang yang pertama kali percaya Bahwa bumi Bentuknya bulat Gali Gali apa sih? Apa yang jadului? Pernyataan Kolombus Salah Itu yang pertama kali menjadulnya dunia Pak Menemukan Ya terserah Iya Galileo Galilei Paksudnya Galileo Galilei Gaya Galileo Galilei Salah Dia yang menemukan Pak Nah gini Yang percaya Pak Yang percaya Nah Galileo Galilei adalah orang yang mengemukakan pertama kali teori bahwa bumi itu bentuknya bulat Ya Kolombus adalah seorang ya Membuktikan kan dia Penjelajah Sebenarnya dia bukan membuktikan Dia punya armada Punya tujuan tertentu Tapi bukan untuk membuktikan bumi itu bulat Jadi yang benar adalah Yang benar Yang pertama kali percaya bumi ini bulat adalah orang yang tidak membantah Atau yang setuju Benar sekali Sayang sekali peserta kita masih senang Maaf ibu host Ibu host mau nanya nih ya Ini quiz sih pernah ada yang menang gak sih? Kebetulan belum ada Disini quiz Jangan salah lho Eh pernah waktu tadi menang ya? Ada yang waktu quiznya batal? Udah lain-lain Ayo lain Silahkan Ayo pilih Satu-satu Satu Kategorinya adalah Disiplin Ingat Disiplin adalah kunci suksesan Sudah mulai hafal mereka Ini pertanyaannya Perhatikan baik-baik Ini pertanyaan yang sangat sederhana Si A bangun jam 7 Si B bangun jam 8 Si C bangun jam 9 Siapakah yang paling rajin diantara ketiga? Silahkan Pian Jam 7 dong ya Kan bangun makin pagi Berarti kan dia punya waktu banyak untuk berarti Berarti A A yang bangun jam 7 Salah Saya tahu Si D Karena si D yang bangunin si A pas si B Ayo 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 Bapak yang cukup Ayo Salah Yang benar Yang paling rajin Adalah si C Kenapa? Dia bangun jam 9 Maksudnya 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 Karena dia Si C ini bisa bikin jam jumlahnya 9 Si A itu hanya 7 Dia hanya bisa bangun jam Jumlahnya 7 Si B bisa bangun jam Bangun tidur kan? Maksudnya bangun tidur kan? Siapa yang bilang bangun tidur? Bangun jam Tadi pemenggalan kalimatnya gimana Pak? Si A bangun jam 7 Si B bangun jam 8 Si C bangun jam 9 Manakah? Manakah yang paling rajin? Paling rajin Ya si C dia bisa bangun jam sebanyak 9 Pak yang paling rajin yang bangun candi Kan sini gak ada Gak ada Dia bangun jam Maksudnya Memang untuk sukses itu susah sekali Benar sekali Terakhir Gak ada pilihan lain nomor 6 Nomor 6 Terakhir Kerja keras Ingat Kerja keras adalah kunci sukses Bodoh amat Saya akan Mengajak Anda untuk bukan Saya ikut saya sebut Aku gak mau main lagi capek Maka berkata sendiri Maka pergi pergi Maka saya ada syuting Wah saya juga mau ambil rapot anak saya Ya terus yang main Ini siapa Nah ini kelanjutannya ini Saya ingin mengajak Anda untuk Ya bukan bekerja keras Tapi bekerja cerdas Ya Ini ada sebuah simulasi Berbobot nih kayaknya Nah mungkin Apa itu? Apa itu? Ini saya letakkan Ini di Tengah-tengah Ini ya Ini 135 ribu Tidak bisa ditawar Bagi grup Peang dan grup Gardu Bagaimana Anda bisa Memindahkan Posisi Atau letak Senter ini Tanpa Menyentuh Silahkan Grup Gardu Kita selesaiin bareng-bareng aja Ayo oke 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 Teman-teman Kita gak mau berbobot dulu nih Tidak boleh menyentuh Gak boleh menyentuh Ini bisa berpindah tempat tanpa menyentuh Tanpa menyentuh Gak bisa Gak bisa Tanpa menyentuh senternya maksudnya Iya Pindah tempat Angkat aja mejanya Nanti Nanti gini Saya bisa pak Tanpa menyentuh pindah Oke Duk Tolong pindahin Duk Oke Ini ada yang menyentuh Tidak boleh Tapi kan saya gak menyentuh Tidak boleh satupun yang menyentuh Diangkat ininya bisa pak Pindahin Tambah menyentuh Ini menyentuh tapi tidak langsung Tetap menyentuh Memindahkan posisi Eh ada pas sakin gak sih Coba pindahin tapi-tapi loh Pindahin tanpa menyentuh Tetap disentuh bu Memindah posisinya tanpa menyentuh Bukan bakar sate bu Itu mau menjatuhkan Bukan memindahkan Gimana Memindahkan posisinya tanpa menyentuh Gimana Saya tau Saya tau Nah tangan saya gak nyentuh Itu tidak menyentuh langsung Tapi Ada sentuhan tapi tidak langsung Ada media lagi Gimana caranya Anda saksikan semua Silahkan anggap mundur Anda lihat Jam ini posisinya dimana Center Center Eh sorry Center ini posisinya di Sebelah kiri saya kan Nah Sekarang berada di Kanan Kita yang salah kok Kita yang salah Kita yang salah Bener orang kalau pindah rumah Bukan rumahnya yang pindah Orangnya yang pindah Rumahnya yang tetap ya Kita gak pakai logika Kita itu yang salah Kita yang salah Kenapa dengerin dia ngomong Sepertinya semangatnya semakin menggebu-gebu Tapi mereka belum tau nih Bagaimana caranya menjadi orang sukses Nah setelah ini kita akan lebih mengupas lebih dalam lagi Makanya jangan kemana-mana tetap di WB Waktu Indonesia Berjanda Jangan yang pengen makan apa Makan terserah Akan datang ke restoran Terserah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton